Menurut saya, sesuatu yang nggak pernah ada selama ini yang saya rasa, tapi sejak saya tinggal di kampung Malaysia ini, itulah yang saya rasa. Setiap bulan puasa itu saya tunggu-tunggu itu, teman-teman. Ini nggak boleh, teman-teman. Nanti ketahuan, ketangkap, kalian akan naik jenazah gitu. Naik kereta mayat gitu. Ditangkap dengan kereta mayat, tahu nggak kalau di Malaysia ini. Baru kalian tahu, ya kan. Malaysia ini tegas. Kalau berpuasa, ya berhati-hatilah. Tidak bisa dilupakan. Dan susah untuk dilupakan. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat mbaknya ini merasakan hal ini itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Tidak dia alami di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah s.w.t. Di jauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabu Alamin. Alright, guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian, guys. Ya, daripada Mbak Yanti Rimi official lagi, guys. Banyak sekali yang di-share daripada Mbak Yanti ini berkenaan dengan pengalaman dia ketika di Malaysia. Dan kita juga pengen tahu, ya kan. Karena ini sangat-sangat menarik sekali, guys, ya. Dan di sini beliau ini sekarang nge-share ke kita semua pengalaman berpuasa di Malaysia. Sangatlah menarik bagi saya. Kok bisa gitu, ya, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Hai, guys. Halo. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, teman-teman, ya. Sekarang berpuasa, ya. Saya yang suka sekali puasa di Malaysia ni, ya, teman-teman, ya. Oke. Pengalaman yang sangat, apa ya, yang tak pernah saya rasa, gitu, ya. Mureh, gitu. Di tempat saya tinggal, gitu, di Perak, ya. Ada surau atau masjid, gitu. Itu ada murehnya, gitu. Mureh ni maksud dia ada makan di surau, ada di tajak sama masyarakat, gitu. Satu orang-satu orang, gitu. Selama satu bulan penuh, gitu. Oke, malam ni saya akan beri makan mureh. Setiap malam, saya akan ubang mureh sama korang, ya. Ikut saya, tau. Nah, saya cerita lagi pasal mureh, ya, dekat surau, gitu, ya, teman-teman, ya. Saya kan telah datang. Waktu sepertama kali datang dekat kampung Malaysia ni, tinggal di kampung Malaysia ni, ya. Orang lelaki saja yang makan di surau, saya lihat, kan. Waktu itu, kan, saya ada anak kecil, gitu, ya, kan. Terus, saya datanglah ke surau. Kenapa orang makan dekat surau, ingat saya, gitu, ya, kan. Saya, eh, enggak tahu juga, pertama. Terus, saya pergi ke surau, eh, ada makan banyak makanan, ni. Terus, saya bawa lah anak saya datang ke surau. Waktu itu, anak saya kecil, kan. Saya datang ke surau, enggak ada perempuan. Ada rasa satu orang perempuan saja, gitu, dekat surau, mureh, gitu. Lelaki, ramai. Habis itu, sudah lama-lama, saya yang mulai datang perempuan ke surau, itu kan. Dah ramai orang perempuan makan di surau. Jadi, setiap orang puasa, dekat surau rumah saya ni, kan, saya tinggal ni, kan, ramai gitu perempuan. Ramai sekali perempuan dekat surau makan sekarang, gitu. Mereka dah anggap malu lagi dulu, dia kata, segala lelaki sajalah di surau, mereka malu, gitu. Semenjak saya memulakan, mereka datanglah ramai-ramai di surau makan, gitu. So, saya kan, menurut saya, kenapa saya datang ke surau makan, gitu, di rumah pun saya boleh masak. Saya juga masak di rumah. Dan saya bawa anak-anak, saya datang ke surau, ya. Kalau anak saya balik asrama pun, saya bawa datang makan ke surau, gitu. Sebab, saya merasakan suasananya lain, gitu. Yang enggak pernah saya rasakan sebelum ini, gitu, kan. Merasa saya happy, gitu. Saya di surau, ya, setiap malam kan makanannya lain-lain, gitu, ya. Orang yang tajak, gitu, kan. Jadi, saya merasa makanan orang Malaysia, lah, ya, kan. Orang kampung yang masak, gitu, ya, kan. Jadi, setiap malam tu makanannya tu akan bertukar, gitu. Bukan saya suka makan, gitu. Saya juga enggak banyak makan, ya. Tapi saya suka saja, gitu. Menurut saya, sesuatu yang enggak pernah ada selama ini yang saya rasa. Tapi, sejak saya tinggal di kampung Malaysia, itulah yang saya rasa. Setiap bulan puasa itu, saya tunggu-tunggu, tuh, teman-teman. Kalau saya sihat, ya, kan. Saya pastikan saya akan makan di surau. Walaupun puasa pertama. Kan, orang setengah orang, kan, puasa pertama mau di rumah, lah. Atau gimana, mau makan ramai-ramai di rumah, atau sama keluarga, gitu. Tapi saya lain. Sepuasa pertama, ke, apakah kalau saya sihat, saya pasti akan makan ke surau juga, gitu. Macam, saya beli juga pergi bazar Ramadan. Saya juga beli, apa ya, beli juga makanan-makanan, kuih-kuih mui. Tapi, ke surau itu, makan di surau itu sesuatu yang menarik, menurut saya. Saya pasti akan datang makan ke surau, gitu. Oke. Bagi saya, kan, dah tunjuk, ya, sama korang, ya, surau saya, sumayang, gitu, ya, kan. Makannya di luar, gitu, teman-teman. Kalau surau di Malaysia, nih, ya, makan di luar. Ada tempat makannya, gitu. Nggak boleh makan di dalam, gitu, ya, kan. Di dalam surau, khusus untuk orang sholat. Sama, dengar ceramah, lah, kalau ada ustad, gitu, ya, kan. Pengajian, lah, gitu. Surau di Malaysia, nih, ya, keren juga. Walaupun di kampung, penuh dengan kipas-kipas, ekon, AC, gitu, ya, kan. Jadi, masuk dalam surau, adem banget, secu, gitu. Anak saya suka lari-lari di surau lapang, gitu, ya, kan. Anak listrik sana murah, kayaknya, guys. Nah, jadi, sesuatu yang nggak akan saya lupakan, kan, sesuatu yang, apa, ya, yang menarik buat saya di Malaysia, ni. Bulan kuasa, gitu. Apalagi, ya, kalau bulan kuasa, di mana-mana tempat ada bazar Ramadan, dibilang, ya. Bazar Ramadan, ni, seperti orang jual kue mui, ada lauk pauk, gitu. Kalau kalian nggak mau masak di rumah, ya, kalian boleh beli makanan di sana, lauk pauk, di situ. Yang saya suka sekali sebenarnya, kalau pergi bazar Ramadan, ni, ayam percik, gitu, ya. Saya nggak tahu ayam percik tu asal makanan negeri mana, gitu. Tapi kalau dibilang ayam percik, saya sangat suka sekali, gitu. Ayam percik, guys. Saya selalu kalau pergi bazar Ramadan, selalu ayam percik. Kemarin saya pergi bazar Ramadan, ada ayam percik satu tempat tu, tapi terlalu ramai, teman-teman. Saya nggak boleh memilih, gitu. Jadi, saya tidak pilih, gitu. Banyak kue-kue tradisional di bazar Ramadan itu. Kue-kue di Malaysia ni, menurut saya, hampir sama sama Indonesia kue-kue-nya, tapi namanya saja lain-lain. Seperti buah Melaka, kalau dibilang orang Malaysia, buah Melaka, gitu, ya kan. Tapi kalau tempat kita Indonesia, yang namanya ondel-ondeh, kan. Ondel-ondel, kan. Kalau di Padang, dibilang ondeh-ondeh, gitu, ya kan. Bentuknya sama, gitu. Rasa dia juga sama, gitu. Jadi, mungkin bagi selera saya lah, makan orang Malaysia, ya. Masuklah di selera saya. Boleh saya makan, gitu, nggak jauh beza dengan tempat kita Indonesia dan juga di Padang, kan. Tapi yang nggak boleh masuk di selera saya, ya rasa kari-kari, gitu. Saya makan juga kari. Tapi kalau ada pilihan lain, saya mungkin tidak memakannya juga. Tak kena dengan selera kita, ya, kan. Sebab kan di tempat saya di Padang, ya nggak ada kari-kari, rempah-rempah kari seperti ini, gitu, kan. Kalau keluarga saya datang ke Malaysia pun, saya pun nggak pernah masakan mereka dengan rempah-rempah seperti itu, gitu. Sebab mereka udah bilang dia nggak mau makan seperti itu. Nggak masuk dengan seleranya. Dia bilang seperti itu. Tapi ya, secara ini, ya, di surau-surau itu selalu juga ada kari, gitu. Ya, pastilah enak kok. Ya, begitulah Malaysia, teman-teman, di kampung kalau bulan puasa, ya, siang-siang ni, ya, sunyi lah. Kedai semua tutup, ya. Cuma kedai runcit bolehlah buka kedai makan, ya. Ada masanya mereka buka seperti jam berapa boleh jualan, gitu. Kedai makan, ya. Kalau nggak boleh jual awal, pukul 3 atau pukul 2 yang boleh start masak-masak itu boleh buka kedai, saya kurang pasti, ya. Di Malaysia ni, kalau orang Islam, bagi yang Islam, ya, kalau nggak berkuasa, ya, kalau ketangkap, kalau ketawa sama pihak kuasa, penguat kuasa, gitu, ya, kan, kalian akan naik van jenazah, gitu. Naik kereta mayat, gitu. Ditangkap dengan kereta mayat, tahu nggak kalau di Malaysia ni. Kena dendam, masuk penjara, kena dendam, gitu lah. Tapi malu kan kalau kita nggak kuasa di Malaysia ni. Jadi, jarang sekali kita melihat, apa ya, kedai makan, ya, restoran ke, umumnya orang Melayu, Islam punya lah, gitu, kan, buka, gitu. Kalau mereka buka pun, itu petang. Ada masa-masa jamnya dibolehkan, gitu. Jadi, nggak boleh suka-suka atau nggak boleh, ini kedai orang Islam, contoh, kedai makan, gitu, ya, buka separuh. Apa ya? Kedai tu buka, tapi ditutup separuh, separuh pintu, gitu. Di sini nggak boleh, teman-teman, kalau tutup, ya, tutup aja. Nggak ada yang separuh-separuh pintu, itu ditutup, gitu. Nanti ketahuan, ketangkap, naik kereta mayat, gitu. Baru kalian tahu, ya kan. Malaysia ni tegas. Kalau berpuasa, ya, berhati-hatilah kalau mereka yang tidak berpuasa, gitu. Ya, apa ya? Banyak mungkin, menurut saya, ya, sesuatu yang banyak kelebihannya, ya, di Malaysia ni berpuasa, yang tidak pernah yang saya rasa di sana, gitu, di kampung saya, yang moreh, itulah, menurut saya, moreh, bazar Ramadan, gitu. Makan, terlalu banyak orang jual. Tapi, ya, peliknya di mazat, walaupun di kampung, bazar Ramadan, ya, orang jual, ya, ramai sekali orang beli, teman-teman. Ramai, lebih ramai daripada pasal malam, saya melihat. Orang macam, makan macam-macam makanan yang tidak pernah saya lihat, ada di jual bazar Ramadan, gitu, seperti laksa, favorite saya, gitu. Laksa tu memang saya suka, enak sekali, gitu, kan. Saya belum try lagi cara buatnya, teman-teman. Aduh, tapi memang saya suka laksa, gitu. Makanan orang Malaysia, kan, lebih kepada simple, simple, tapi enak-endul, gitu, ya, kan. Tak ada cara masaknya yang ribet-ribet, sangat simple saja, tapi sedap. Eh, ya, teman-teman, saya terlalu banyak cakap, ni, dia bilang pasal, kalau saya ada silap, kalau saya ada salah, saya mohon ampun, ya, maafkan saya, gitu. Saya juga maafkan kalian semua, ya, kan. Jangan lupa komen dan subscribe, tau. Hari ni sangat panas sekali, sebentar lagi, saya ambil anak saya sekolah TK itu, Tadika itu, habis itu saya, nak masak sedikit untuk Pak Menteri, Pak Menteri tak ikut saya ke sana, ke Surau, so, saya kena masak tu dia, sedikit, tapi enggak apa-apa, kan. Kita enggak boleh mempaksakan orang itu harus makan di Surau, harus ikut kita, kan, kita enggak boleh seperti itu, ya. Kalau kita mahu, kita pergi ajak, gitu, ya, kan. Anak-anak saya kan boleh ikut, gitu. Dulu, ya, saya cerita, saya di kampung, waktu saya, di kampung saya, lah. Dulu, setelah saya, saya, kalau, berlang puasak, ya, kalau, Tarawih, gitu, di kampung saya, saya tidak cerita di kampung lain, lah, di kampung mak saya. Dulu, kami, kan, berbuka, kan, di rumah, habis berbuka, mak saya solat maghrib dulu di rumah, baru kami pergi ke Surau, gitu, kan. Pergi ke Surau, ramai-ramai, gitu, kan. pergi ke Surau, solat isak, habis itu, solat isak, enggak ada mahkamah, kan, di Surau, solat isak, habis solat isak, ya, ada yang mengaji, ada yang baring-baring, dulu, tidur-tiduran dulu di Surau, itu. Solat, Tarawih, kami lambat, gitu, kalau di kampung. Paling cepat, solat Tarawihnya, dulu, ya, di zaman saya, jam 10, atau jam 11 malam, ada lagi Surau, 11, sampai pukul 2 malam pun, ada Tarawih, gitu. Saya pun enggak tahu, mungkin itu aturan, atau memang dah seperti itu, di sana, gitu. Dulu, saya kecil-kecil, pengalaman saya seperti itu, di kampung mak saya, di tempat, di Indonesia lain, saya tidak tahu, ya. Ya. Dulu, siapa yang tahu, orang Padang, komen di bawah. Oh, di Padang, ya. Solat Tarawih, pukul 11 malam, siap pukul 12, gitu, dah tidur-tidur. Kadang-kadang, tak siap saya Tarawih, dah tidur, gitu, tengah-tengah tidur, gitu, nunggu orang tua-tua Tarawih, gitu. Okey. Betul, saya bilang, dia Tarawih sangat lambat sekali, kalau di kampung saya. Okey. Ada lagi Surau 11, siap dia pukul 2 malam. Tak tahu, berapa rakan-ak tu terlalu lama ke, atau dia memulai lambat, gitu, saya korang tahu, waktu itu saya, sekolah lagi, saya juga, apa ya, saya juga jarang ikut di Tarawih, sebab saya nemani mak saya saja, sebab Tarawihnya lambat. Kita pagi sekolah, pastilah kita tidur di Surau itu, kan. Betul. Dia tidurlah, nunggu sampai orang tua itu siap. Itu, itu di kampung saya, teman-teman. Maka saya terkejut, ya, waktu saya datang ke Malaysia, orang Tarawih terlalu awal, gitu, ya kan. Tapi saya tidak pernah pula bertanya, kenapa, gitu, ya kan. Saya cuma perhatikan saja, gitu. Tapi, di kampung saya kenapa lambat, saya pun tak pernah bertanya juga. Saya cuma perhatikan saja, sebab saya, takut juga nak bertanya waktu itu, ya kan. Kita tidak mau ikut campur juga, gitu. Apa itu, memang seperti itu, saya juga kurang tahu, gitu, ya kan. Saya cuma selalu ikut mak saya ke Surau, ya kan. Di kampung saya itu, kalau makan-makan di Surau, kalau ada mulut, mulut duduk rasul, kalau ada, ustaz datang, pengajian, ya, kalau ada, apa ya, sejenis-jenis seperti itulah. Baru ada makan di Surau. Tapi, kami di Surau, tidak berhidang makan teman-teman, siap bawa, siap sudah bungkus, gitu. Nasi, seperti restoran Padang, gitu, kan. Siap dibungkus, itu diedarkan satu-satu. Itu duduk di dalam. Tidak ada tempat di luar, seperti Malaysia kan, tempat makannya ada ruangannya di luar, gitu. Tapi, kalau tempat saya kan tidak, di dalam tempat kita sholat itu, situlah kita makan, gitu. Dah habis sholat semua kan, kita makan di situ, gitu. Kalau di kampung saya, gitu kan, dulu, waktu saya di kampung dulu kan, kalau giliran ada makan-makan seperti itu, Ya Allah, saya happy lah, kita ada makan. Mak saya bawa nasi bungkus, contoh, lauknya ikan, gitu, gitu kan. Mungkin, mak orang sebelah bawa nasi bungkus juga, lauknya apa, gitu, lain lah, gitu. Jadi, sampai di Surau itu, ditukar-tukar. Diaduk-adukkan nasi bungkus itu, diaduk-adukkan, ditukar-tukar, gitu, teman-teman. Jadi, kita dapatlah lauk-lauk orang lain, gitu. Bukan nasi mak kita, gitu. Jadi, kita tukar-tukar, gitu. Itu yang buat saya happy sekali, gitu. Saya ingat di zaman itu, saya sangat suka sekali, gitu, memakan nasi bungkus di Surau. Kita, lauk mak kita, kita tak makan, kita tukar dengan orang lain, gitu. Ya. Tapi, ramai, teman-teman. Kalau di kampung saya, ya. Kalau tarawih, solat-solat ini, orang ramai sekali. Orang muda-muda banyak. Kanak-kanak banyak, gitu. Kalau tarawih di kampung saya, walaupun di kampung-kampung. Waktu itu, kan. Tapi, yang saya sampai sekarang, saya tidak tahu jawapannya, ya. Kenapa di tempat saya, tarawihnya lambat, gitu. Itu jadi pertanyaan, tapi saya tak berani bertanya, gitu. Tapi, saya di Malaysia ini, kan, Isak terus tarawih. Tarawih, betul. Itu, kan. Mungkin di Indonesia banyak yang mulai juga. Itu, itu dah. Mungkin di Malaysia seperti itu juga. Saya tidak, tidak tahu juga, kan. Saya ikut saja, ya, kan. Tapi, ya. Itu cerita saya di kampung, ya. Tapi, waktu saya tinggal di Kuala Lumpur, saya tidak tahu juga pasal murih. Saya duduk, tinggal di kawasan rumah orang Cina, kan. Kami punya rumah di kawasan orang Cina. Jadi, saya, saya, saya jarang. Saya tidak tahu pasal murih di situ. Memang ada surau jauh, gitu, kan. Saya tidak pernah datang. Entah, maaf. Saya memang tidak pernah datang ke surau atau di Kuala Lumpur. Kalau saya lalu itu ada. Tapi, pasal murih saya kurang tahu, gitu, kan. Gitu, lah ceritanya, ya, teman-teman. Ini pengalaman-pengalaman yang paling, yang mungkin kalian pun orang Malaysia tidak pernah mengalami, kan. Tidak mempunyai pengalaman seperti saya, gitu, kan. Saya, kan, dua negara. Jadi, punya pengalaman ada lebih dan kurang, ya, gitu, ya. Oke, ya, teman-teman. Terlalu banyak bercerita. Saya, saya mengambil anak saya dulu, ya, kan. Oke, nanti saya datang ke surau lagi. Saya mukbang lagi dekat surau. Saya makan lagi. Kalian tengok video saya, tau. Jangan busan, tau. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, pengalaman yang sangat-sangat menarik ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya, di Malaysia, guys, ya. Tidak bisa dilupakan dan susah untuk dilupakan. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat mbaknya ini merasakan hal ini, ini tuh tidak bisa terjadi di Indonesia. Tidak dia alami di Indonesia. Jadi, perasaan senang, perasaan gembira ketika berpuka puasa di surau Malaysia, ini membuatnya menjadi sebuah kenangan yang susah untuk dilupakan, guys. Wow, gila, ya. Jadi, kalau kita tengok, ya, guys, ya, sharing pengalaman daripada mbak Yanti ini sangat-sangat menarik sekali. Dari Mureh, ya, kan. Jadi, makan bareng di surau, gitu, kan. Dan beliau juga menciptakan hal baru, gitu, yang awalnya itu hanya laki-laki saja. Mungkin agak canggung di kampung itu ketika mbak Yanti ini masuk, maka perempuan-perempuan di sana juga makan bareng di sana. Berpuka puasa juga keren, sih, guys, ya. Jadi, bisa jadi apa, ya, guys, ya, hal yang baru terjadi, gitu, kan. Mungkin di kampung itu. Kalau di kampung lain mungkin sudah terjadi, gitu, kan. Dan sangat bagus sekali cerita daripada mbak Yanti Rimi ini. Dan itu membuat kita juga faham, lah, bagaimana istilahnya pengalaman ketika kita di Indonesia, di kampung kita, dan pindah ke negara orang lain, ya. Dan saya juga agak kaget istilahnya di Padang itu ada ternyata istilahnya sholat tarawehnya itu jam 10, jam 11, ya. Jadi, diundurkan seperti itu. Kalau di Arab Saudi itu, guys, yang saya tahu itu ada tahajud nanti. Ataupun bisa dikatakan itu jam-jam tahajud seperti itu. Tapi, taraweh tetap dilakukan seperti itu, guys, ya. Mungkin setiap daerah ataupun setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau di sini, selepas Nisa itu langsung taraweh, gitu, guys. Nah, tapi kalau di tempatnya mbak Yanti, ternyata dia agak mundur. Mungkin lebih agak dimalamin sedikit, gitu, kan. Nah, kan namanya Kiamul Lail, ya. Nah, mungkin seperti itu, guys, ya. So, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih mbak Yanti yang sudah memberikan pengalaman yang sangat menarik. Ya, bercerita kepada kita semua. Sehingga kita tahu lah bagaimana istilahnya kisah-kisahnya ataupun pengalaman berpuasa di Malaysia, itu, guys, ya. Oke, itu dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channelnya Mbak Yanti Rimi Official, guys. Linknya di deskripsi. Saya Pak Benuk Tutriya. Apabila ada silahkan, tak mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!